Untuk memperoleh informasi mengenai gempa yang mengguncang Garut dan juga Jawa Barat, kita akan bergabung dengan rekan Daryono, Kepala Pusat Gempa, dengan Pak Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG. Selamat siang. Halo, selamat siang. Selamat siang Pak Daryono, bisa dijelaskan saat ini dampak gempa seperti apa yang terjadi beberapa saat lalu? Iya, sementara saya ingin update parameter dulu ya, jadi gempa ini hasil monitoring BMKG dan updating kekuatannya 5,1 dengan kedalaman lebih jangkal yaitu 8 km dengan mekanisme sumber sesar keser atau patahan keser ya dan gempa ini menimbulkan dampak guncangan yang untuk dikinesikan ada di Tenggara Bandung, khususnya daerah Madalaya, kemudian juga di daerah yang dimana terdapat kerusakan ya, di daerah dikembang ya, itu beberapa rumah warga mengalami kerusakan dan ini sesuai dengan data intensitas monitoring kami hingga mencapai 4 modified mercury density. Jadi memang gempa ini karena jenisnya keragangal atau shallow crystal earthquake maka gempa ini berdampak cukup kuat dirasakan oleh masyarakat ya dan khususnya masyarakat yang ada di daerah Bandung, Tenggara Bandung ya. Pak Daryono, daerah yang terdampak di wilayah mana saja Pak Daryono? Di daerah Kebang, itu semuanya banyak sekali beberapa rumah yang mau dikinesikan. Baik, bulg laporan terakhir kerusakan yang sudah Bapak terima ini seperti apa Pak? Dimana saja lokasi-lokasi yang mungkin terdampak yang paling parah Pak? Ya kalau kita melihat ini daerah Kepasari ya, kemudian dikembang, ini beberapa rumah dindingnya mengalami kerusakan, ada yang lepas dari kerangkanya, kemudian juga ganteng-ganteng berjatuhan, kebanyakan seperti itu dan kebanyakan rumah melalui retak dinding. Pak Daryono, kami ingin mengkonfirmasi ataupun ingin mengetahui apakah ini ada kaitannya dengan gempa megatras, Pak Daryono? Sama sekali tidak. Jadi gempa ini murni akibat secara aktif ya di kerak permukaan ya. Kita menyebutnya sebagai gempa bumi, kerak danggal, atau shallow crustal earthquake yang dijalaman 80 meter dan karena chronomotionnya sangat kuat dan berkembang tinggi, maka dia sudah menemukan keuntangan kuat di permukaan sehingga dampaknya rumah-rumah yang memiliki struktur lemah dia akan mengalami kerusakan. Apakah itu retak dinding, apakah itu bagian temboknya terlepas, kemudian rumah jadi miring juga, ada beberapa rumah yang mengalami kerusakan-kerasan pada dindingnya. Sebenarnya kalau kita melihat dari tayangan foto dan video yang disebarkan di media online itu memang struktur bangunannya merupakan struktur bangunan yang lemah, tidak tahan gempa. Baik, Pak Daryono, apakah ada potensi dari gempa sesulan, Pak, yang mungkin harus diwaspadai oleh masyarakat sekitar? Ya, seperti biasanya karakteristik dari Shell Operational Airquake ini akan diikut gempa sesulan ya. Hingga saat ini pukul 11, lebih 10, kita sudah mencatat sebanyak 9 aktivitas gempa bumi sesulan atau aftershock dengan kekuatan yang terbesar 3,1. Jadi masih lazat dan seharusnya tidak ada gedara-gedara untuk menunjukkan sebuah gempa sesulan yang besar. Pak Daryono, mungkin BMKG memiliki himbawan untuk masyarakat yang terkena dampak dari gempa ini dan juga untuk warga yang berada di wilayah sekitar yang terkena dampak gempa? Iya, kami menghimbau kepada masyarakat bagi rumahnya yang sudah rusak bagian sehingga itu penting sekali untuk tidak ditempati dulu perlunya ada tempat untuk tinggal ditempati yang aman dulu. Karena dampak gempa yang sangkut merusak penggunaan rumah hingga terjadi kerusakan itu membutuhkan bahwa strukturnya agak lemah ya. Sehingga meskipun itu tetap, kemudian juga ada yang runtuh atau miring, itu berbahaya kalau seandainya ada gempa sesulan signifikan sehingga dia akan melalui kerusakan yang lebih parah dan lebih besar hingga itu tidak membahayakan penggunaan. Dan masyarakat tidak perlu pangguna kelebihan karena karakteristik gempa-gemba kerak tanggal yang ada di daerah Dunaka Harus ini jarang yang dikuti kembang. Baik, Pak Daryono mungkin selain rusak-rusak, bangunan yang rusak, apakah dari BMKG sudah ada informasi mengenai korban jiwa ataupun korban luka Pak akibat gempa yang terjadi? Pak Daryono Sekarang ini kita belum mendapatkan laporan mengenai korban luka atau pakar meninggal dan semoga saya tidak ya karena kalau kita melihat struktur bangunan rusak lebih kepada kerusakan menengah hingga ringan. Baik, terima kasih Pak Daryono, Kepala Pusat Gempa Bumi dan juga Tsunami BMKG.